Sekarang kita akan melihat tentang loop atau pengulangan Pengulangan adalah cara kita membuat otomatis ketika ada hal-hal yang ingin kita lakukan berkali-kali Contohnya sangat simple, kalau saya mau mengeho sekolah coding 10 kali misalnya, maka saya akan paste dia sampai 10 kali Atau kalau saya butuh 5 kali, maka saya akan paste 5 kali Tentu tidak efektif karena kalau kita mau mengubah satu bagian saja Maka kita harus mengubahnya berkali-kali seperti ini Nah, untuk itu di PHP ada yang namanya loop Loop ini kita cara penulisannya adalah dengan kata for Lalu semua yang mau kita ulang berada di antara buka tutupnya seperti ini Nah, di dalam for ini akan ada 3 parameter Saya akan tulis di bagian atasnya Yang pertama adalah variable awal untuk mulainya dari mana Lalu yang kedua batas atau syaratnya Dan yang ketiga adalah perubahan dari variable tadi Tenang saja, emang rada-rada abstrak, kita langsung lihat Jadi pertama kita harus bikin variable dulu di sini Atau kita ngasih tahu start pointnya di mana Saya akan bikin variable i, dollar i sama dengan 0 Kita akan mulai dari angka 0, lalu kita pisahkan dengan titik koma seperti ini Nah, setelah itu kita akan naruh syaratnya Syarat di sini maksudnya kita mau ngulang berapa kali Jadi 0 tadi kita mulai dari angka 0, lalu kita mau ulang berapa kali Misalnya kita mau ulang 5 kali Berarti kita tinggal nulis dollar i lebih kecil daripada 5 Kenapa? Karena kita mulai dari 0 sekarang Angka 0, lalu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 Dan sekarang dia lebih kecil daripada 5 Berarti 5 sudah tidak termasuk sekarang Karena 5 tidak lebih kecil dari 5, tapi sama dengan 5 Berarti hanya sampai angka 4 saja Nah, perubahan di sini kita atur Kalau kita mau perubahannya adalah nambah 1 Atau kita tinggal nulis i++ seperti ini Plus-plus artinya nambah 1 jadi yang tadinya 0 Dia akan nambah 1 jadi 1 Lalu nambah lagi jadi 2, 3, dan seterusnya Jadi sekarang kita akan melihat sekolah coding akan diulang 5 kali Kalau kita reload tidak akan ada perubahan Artinya berhasil yang tadi kita bikin otomatis Tentu biar lebih jelas kita kasih jarak aja di sini Tag break Jadi hasilnya seperti ini Nah, si for loop ini kayak nanti kita belajar fungsi Jadi dia kita boleh naruh berapa baris terserah yang kita mau Jadi nggak ada batasan kalau teman-teman mau mengolah data di sini juga Sama sekali nggak masalah Yang jelas semuanya akan diulangi mulai dari buka dan tutup kurung kurawal ini Nah, kalau saya taruh seperti ini berarti kita juga akan melihatnya 5 kali seperti ini Tentu karena ada break di sini Jadi breaknya saya pindahkan dulu ke bagian ini Agar hasilnya seperti ini Nah, sekali lagi Parameternya ada 3 yaitu kita mulai dari mana Jadi kalau teman-teman nulis 1 sekarang Dia hanya akan mengulang 4 kali Karena mulai dari 1, 2, 3, 4 Jadi kalau teman-teman mau Dan kita akan melihat sangat sering Kita akan memulai indeksnya dari 0 Dan syaratnya terserah teman-teman mau mengulang dia berapa kali Tapi perhatikan dia lebih kecil dari atau lebih besar dari Nah, lagi ini I++-nya jadi cara kerjanya seperti ini Setiap kita masuk Dia akan melihat dulu syaratnya Oke, sekarang I adalah 0 Apakah I lebih kecil dari 5? Iya benar Kalau benar berarti kita masuk ngerjain kodenya Tapi jangan lupa I sekarang sudah berubah menjadi 1 Nah, kita nggak lihat lagi yang sebelah kiri untuk pengulangannya Tapi kita langsung masuk ke syarat lagi Apakah 1 lebih kecil dari 5? Iya Karena masih kecil kita ngulang lagi Begitu terus sampai ke 4 Kita bisa buktiin si variable I ini dengan Nge-print dollar I di sini Nah, kita lihat sekarang Ada angka 0, 1, 2, 3, 4 Sesuai urutannya Itu dia tentang for loop atau cara mengulang pada PHP Terima kasih Terima kasih